Dari seorang Lady Nayoan, ya kabarnya sih sekarang gak ada lagi tuh pintu maaf buat Randy Kiarnet, aduh fix deh, sudah bener-bener sakit hati ya ini Sebagai permohonan maaf saya sama Lady, ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi hatinya Lady Boleh kok Bang, berjuang terus tanpa henti, tapi kalau Kak Lady gak mau yaudah Bang Randy mungkin bisa menikmati hidup sendiri Nah, kalau Kak Lady sibuk menutup hati, tapi kalau yang di sebelah sana kok makin mesra ya, kayak gak ada pergesekan gitu Jiji Govinda dan Sahna semakin mesra aja di beberapa momen, antas gimana tanggapan Randy? Aduh, enggak sih, maksudnya kalau pihak sana, urusan pihak sana, pihak sana sih Kalau saya sih dari kejadian ini hari pertama, saya udah sadar sih, saya pikirin, oh saya udah bikin salah pisar aja sama dia Doakan ya, teman-teman semua Doakan ya, teman-teman semua Kalau dari story saya yang dari awal kan disitu kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu, untuk mereka gitu Jadi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham Sebenarnya saya dari awal ya, tujuannya itu gitu, masih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu, terjadi Nah, daripada pusing mikirin permasalahan ini pemirsa, Lady Nayawan terlihat habiskan waktu mengunjungi pameran Barbie nih Ngeliat yang serba pink mungkin bisa sedikit merendahkan kegelisahan dan guda-gulana yang dirasa Di saat Lady jalan-jalan, Randy sibuk urusin tato yang jadi biang keladi hancur dari rumah tangga nih Penyesalan emang selalu datang belakangan ya Kalau di awal ya, namanya pendaftaran